Setelah terlibat kasus ruda paksa terhadap perempuan ODKJ atau orang dalam gangguan jiwa, Oknum Satgas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS Dinas Sosial Resmi dipecat. Pralte Kepala Dinsos Garawang Ridwan Salah menegaskan pihaknya langsung memecat petugas honorer tersebut. Ia juga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. Dilansir dari wartakotalife.com, Ridwan Salah menjelaskan bahwa pihaknya juga berjanji akan melakukan evaluasi SDM di dinasnya agar kejadian serupa tak terulang kembali. Pelaku sendiri belum satu tahun bekerja sebagai Satgas PMKS. Menurutnya sepanjang pelaku bekerja juga memiliki beberapa catatan dalam melakukan penanganan. Salah satunya, ia pernah melihat secara langsung tindakan pelaku yang kurang humanis saat menangani ODKJ laki-laki. Sebagai informasi, pelaku pemerkosaan terhadap seorang perempuan ODKJ atau orang dalam gangguan jiwa di Kabupaten Karawang akhirnya ditangkap polisi. HNA 24 tahun ODKJ asal Bandung, Jawa Barat menjadi korban roda paksa pelaku inisial HYD 40 tahun alias Bro, seorang petugas PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial dinas sosial Karawang. Menurut Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono, awalnya korban berinisial HNA 24 tahun warga asal Bandung ditemukan terlantar di wilayah desa Gintung Kerta, Kecamatan Kelari Karawang. Saat ditanya warga, jawaban korban melantur dan mengaku sedang mencari suaminya. Hingga oleh warga menghubungi petugas dinas sosial dan korban dibawa ke kantor Dinsos Karawang untuk penanganan lebih lanjut. Ia melanjutkan petugas lapangan menghubungi pelaku untuk menyerahkan korban ditampung di rumah singgah sementara. Setiba di kantor, pelaku meminta korban untuk membersihkan diri dan mengganti pakaian. Akan tetapi memasuki waktu dini hari, saksi petugas gamkar yang kantornya bersebelahan mendengar adanya teriakan dari dalam kantor dinas sosial tersebut. Ketika datang ditanyai, saksi korban menyampaikan bahwa ia telah disetubuhi oleh pelaku, namun pelaku telah membantahnya. Saat berada di Dinsos, Bandung, korban kembali menyampaikan hal yang sama bahwa ia sempat disetubuhi oleh pelaku. Hingga akhirnya ramai aduan masyarakat terkait aksi tidak senonoh yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Atas dasar informasi itu, pelaku berhasil ditangkap di kediamannya di Karawang Barat pada Rabu 12 April 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!